Karena seharian ini di tempatku itu hujan, jadi bawaannya pengen makan yang anget-anget Hari ini aku mau bikin cireng kuah pedas, ini itu pertama kalinya aku bikin dan ternyata rasanya enak Yuk kita mulai bikin, untuk bahan-bahannya aku pakai 5 sendok tepung tapioca, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, sedikit lada dan air secukupnya Lalu tambahkan potongan daun bawang, masak menggunakan api kecil sampai terbentuk adonan seperti ini Setelah itu, siapkan kurang lebih 8 sendok makan tepung tapioca dan balurkan adonan ke dalam tepung tapioca kering, uleni sampai merata Setelah itu, bentuk adonan sesuai selera, disini aku bentuknya kurang lebih seperti ini ya, ini sudah siap untuk digoreng Masukkan cireng ke dalam minyak yang belum panas, supaya pada saat digoreng tidak meletus-meletus Gunakan api sedang untuk menggoreng, jangan lupa dibalik dan tiriskan Oke, kita lanjut untuk bahan kuahnya, aku pakai 10 cabai rawit dan 2 siung bawang putih Tumis bumbu kuah sampai harum, setelah harum, tambahkan air secukupnya Karena aku suka kuahnya itu agak banyak, jadi aku pakai kurang lebih 500 ml air Tambahkan gula merah, garam, penyedap rasa, dan kaldu bubuk Setelah itu, masukkan 1 butir telur dan sayur sawi Masak sampai sayur sawinya layu dan siap disajikan Siapkan wadah dan masukkan cireng, lalu tuangkan kuah cireng di atasnya Aku tambahkan perasan jeruk nipis, supaya makin segar Ini dia, cireng kuah pedasnya udah jadi Ini itu perpaduan yang pas antara cireng yang crispy dan kuah yang pedas Cocok banget dimakan waktu hujan-hujan kayak gini Selamat mencoba!